kemudian kita pilih install kemudian kita klik lanjut kemudian kita setujui kemudian lanjut selanjutnya kita pasang kemudian kita klik selesai selanjutnya coba kita buka kembali di dapur di kita yang terbaru kita klik masuk kemudian kita klik disini terdireksi tampilan antarmuka disini sudah 2021 sebelum dimutahirkan harapkan refresh yaitu dengan menggunakan tombol ctrl dan f5 kita klik ok kemudian kita refresh ok ini sudah jadi versi 2021 D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harungan jumpa lagi dengan jadi tutorial channel ada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara men-download aplikasi dapur dik yang terbaru karena ini sudah dirilis masih diperlukan dapur dik versi 2021 C karena dapur 2021 D sudah dirilis kita bisa lihat yang kita bisa buka browser kemudian kita ketikan dapur.commitigboot dapur.id kemudian kita enter pada bagian berita bahwa saya sudah dirilis pada tanggal 12 Februari 2021 dua hari yang lalu sudah dirilis untuk dapur dik versi 2021 yang D dan pastikan di laptop bankan sudah terinstall dengan dapur dik yang versi C untuk downloadnya ada petunjuk disini yang harus kita ikuti kita bisa downloadnya dengan mengklik tautan ini secara sendiri yang terdownload kemudian kita bisa installnya akan tetapi sebelum kita install kita harus keluarkan terlebih dahulu dapur di versi 2021 C agar ketika nanti kita buka kembali sudah menjadi versi 21D kemudian kita buka kemudian kita install kemudian kita klik lanjut kemudian kita setujui kemudian lanjut selanjutnya kita pasang kemudian kita klik selesai selanjutnya coba kita buka kembali di dapur di kita yang terbaru klik masuk kemudian kita klik di sini terdireksi tampilan antar muka di sini sudah 2021 sebelum dikutahirkan harap dilakukan refresh yaitu dengan tombol control dan F5 kita klik ok kemudian kita refresh ini sudah jadi versi 2021 D ketika kita keluar kita masuk kembali tetap akan menjadi dapur di versi 2021 D untuk kita perbarui data yang ada di semester 2 oke baik ini sudah kita bisa menggunakan karena sudah kita perbarui menjadi versi 2021 D baik mungkin dikutuskan tutorial kali ini terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati